Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel peran TV yang mana disini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis alur cerita sinetron naik ranjang yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan dan cuma ada di IGTV untuk semuanya Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Mas Dean yang sempat menemui Tias saat itu dimana kerinduan Mas Dean terhadap Tias sayangnya disini dimana Tias pun sempat menegaskan terhadap Mas Dean kalaupun dirinya akan diceraikan oleh Mas Dean ia pun sempat mengatakan kalau dirinya akan tetap tegas ataupun itu yang jelasnya disini Tias akan rela menerima apa keputusan Mas Dean asalkan Mas Dean bisa bahagia bersama Hani ataupun Aura sementara di adegan lain saat itu dimana Hani yang sepertinya kali ini ia seakan-akan membuat rencana busuk terhadap Mas Dean dan merencanakan sesuatu sehingga menaruhkan sesuatu kedalam minuman dan sepertinya akan menjahili Mas Dean karena ia tidak mau kalau Mas Dean jatuh ke pelukan Tias dan ia pun nampaknya menginginkan sesuatu dari Mas Dean jelasnya disini Hani akan mempunyai keturunan dari Mas Dean dan ia sangat mengharapkan itu agar tidak ada perceraian diantara Hani dan juga Mas Dean sementara di adegan lain saat itu dimana pertengkaran yang sangat seru yang jelasnya disini parahat telah diketahui oleh Delina mengenai perselingkuhannya terhadap tiara bahkan sempat disini bertengkar hebat dan saat itu yang sangat mengejutkan dengan kedatangan Mas Jino yang terlihat sangat marah besar terhadap parahat dan untuk kali ini dimana Mas Jino akan membela mamah Delina sementara disini parahat nampak terlihat sangat khawatir kalau Mas Jino takutnya telah mengetahui kalau aset-asetnya dibalik paktakan ataupun dibalik namakan terhadap Hani dan saat ini sepertinya parahat sangat khawatir terhadap Mas Jino yang akan marah besar terhadapnya guys sementara di adegan lain pula dimana Pak Sigit pun nampaknya sangat terkejut melihat keberadaan Mas Jino dan juga Tias sempat dia pun mendatangi Tias yang sedang berduaan dengan Mas Jino sehingga disini Pak Sigit pun terlihat sangat murka bahkan sempat menampar Tias dan beruntung disini dimana Mas Jino bisa meneraikan emosi Pak Sigit terhadap Tias namun disini dimana Pak Sigit yang terlihat sangat-sangat marah besar terhadap Mas Jino lalu apakah yang akan terjadi kedepannya mengenai Tias dan juga Mas Jino guys sementara di adegan lain pula dimana sepertinya rencana Hani kali ini sangatlah mulus dan tentunya sudah berjalan ya guys yang pastinya ia sempat berhasil menaruhkan sesuatu ke dalam minuman tersebut bahkan sempat diminum oleh Mas Dean sehingga disini terjadilah sesuatu terhadap Mas Dean bahkan disini Hani sempat membawa Mas Dean ke suatu tempat yang tidak lain adalah ke kamar yang sesuai dengan keinginan Hani guys namun sayangnya pada saat itu dimana Mas Dean merasakan kalau dihadapannya itu adalah Tias dan ia pun sempat memanggil dengan perkataan Tias dan mengucapkan dengan cinta dan kasih sayangnya terhadap Tias sementara saat itu dimana Hani pun sempat terkejut dan ia sangat marah besar terhadap Mas Dean karena tidak sesuai dengan yang diinginkan Hani justru disini malah kehancuran dan hatinya sangat hancur karena Mas Dean lebih memilih Tias ketimbang dirinya guys oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya namun tenang saja tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya sementara saat itu dimana Mas Dean pun sempat terkejut dan kaget ya guys karena saat itu dimana Hani sempat menamparnya karena Mas Dean merasakan kalau dihadapannya itu adalah Tias namun disini Hani terlihat sangat marah besar dan sepertinya ada peperangan yang sangat-sangat hebat sehingga dimana Mas Dean pun akan bersikap tegas terhadap Hani kalau Hani adalah wanita yang tidak baik karena ia berani menampar seorang suami sudah jelas pastinya istri durhaka nah disinilah Mas Dean pastinya akan lebih memilih ke Tias ketimbang Hani sudah jelas disini Hani akan segera disingkirkan oleh Mas Dean karena saat ini Mas Dean sangat mencintai Tias lalu bagaimana dengan Pak Sigit apakah disini Pak Sigit menganggap kalau Tias bukan orang baik-baik padahal disini ya guys kita ketahui dimana Tias yang telah tersakiti justru menjadi korban tentang pernikahannya terhadap Mas Dean jelasnya datang kejahatan dan kebusukan Hani mudah-mudahan saja ya guys dimana Hani akan segera terungkap dan terbongkar semua kebusukan-kebusukannya dan kita harapkan dimana Jidan bisa hadir di tengah-tengah kemulut yang saat ini menjadi misteri mengenai Hani oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang yang bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati